Intro Para business leaders dan intellectual business community kita sampai pada segmen ketiga diskusi kita hari ini yaitu should managers take a professional oath haruskah managers itu atau perlukah managers itu mengucapkan sumpah profesi dalam arti kata apakah managers itu sekarang harus sama seperti profesi yang benar-benar profesi seperti dokter ataupun lawyer dan masih bersama kita Pak Tanri Abeng beliau adalah manajemen guru dari Indonesia kata orang Peter Drucker Indonesia dia adalah Pak Tanri Abeng oke Pak Tanri tadi kita bicara bahwa kalau di Harvard itu sekarang itu yang yang dibuka untuk mengucapkan oath ini hanya lulusan MBA karena Harvard menganggap dengan MBA itu kompetensinya body of knowledge skillnya ini sudah diisi di sana tetapi kalau dari diskusi kita dengan Pak Tanri tadi sebenarnya bukan hanya MBA it's not a matter of gelar tetapi it's a matter of posisinya di mana dia harus punya kompetensi tersebut gitu Pak ya dan kemudian dibuatlah satu kompetensi tersebut ditanamkan pula ethical conductnya seperti apa supaya mereka bisa become a true profession seperti dokter dokternya punya hipocratic oath gitu ya sumpah hipokrates yang harus diucapkan setiap lulusan dokter nah kalau kita sampai kepada disitu Pak bahwa Bapak katakan banyak institusi pemerintahan bahkan BUMN juga termasuk Pak ya kemudian korporasi swasta juga kan di dalam korporasi swasta itu ada code of conduct yang more or less is the code of ethics dari perusahaan tersebut yang memang diawasi juga kemudian di banyak institusi itu terutama institusi negara ada sumpah jabatan so apa bedanya sumpah jabatan yang sudah dilakukan di institusi satu-satu tersebut dibandingkan kalau kita make it jadi satu sumpah profesi yang berlaku untuk managers pada umum ya Pak nah saya kira kita coba kembali dulu kenapa di Harvard itu atau di Amerika itu dimulai dengan mereka yang tamat Master of Business Administration karena apa karena mereka-mereka itu seharusnya sudah menguasai body of knowledge daripada ilmu management nah dengan demikian otomatis sudah bisa diangkat sumpahnya gitu ya tapi kan tidak semua yang menjadi manager itu memiliki ilmu dan sekolah sampai kepada Master of Business Administration itu tapi mereka sudah melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai professional manager gitu kan berarti sudah masuk ke dalam profesi management itu sendiri gitu nah barangkali yang yang perlu sekarang kita angkat adalah bahwa sebelum seseorang itu tidak dinebatkan menjadi profesinya sebagai manager manager kita mesti uji dulu dong mesti kita tes dulu dong apakah ilmunya sudah dimiliki the body of knowledge nya sudah dia miliki bahwa professional conduct itu ethical profession itu kan akan otomatis mengikuti profesi itu sendiri ya kalau pegawai negeri adalah jangan terima ini jangan ini tapi jangan lupa ya apakah semua orang-orang yang menempati posisi managerial di pemerintah yang telah disumpah itu betul-betul sudah menguasai dan atau memiliki knowledge yang dibutuhkan untuk kita mengatakan bahwa dia memiliki profesi sebagai management profession itu kan itu kan kita harus kembali lagi ke belakang sedikit gitu yaitu knowledge karena tidak mungkin seseorang itu bisa efektif menjadi manager kalau tidak memiliki knowledge bahkan knowledge ini demikian dinamisnya demikian perkembangannya kalau tidak terus menerus belajar dia bisa tidak jadi profesional lagi di bidangnya karena tidak menguasa lagi ilmu yang sedang berkembang so a profession di bidang management pun harus terus menerus mengembangkan keterampilan dan ilmunya sama dengan di kedokteran juga saya kira sama disitu so there is an issue of knowledge saya kira saya kira jadi seperti di kedokteran juga kita tahu ada continuous medical education jadi tujuannya profesi ini mengurangi misconduct dari para pelakunya para profesional tersebut misconduct kan ada dua satu karena kelalaian kedua karena kesengajaan kelalaian itu biasanya disebabkan karena dia punya kompetensi karena kompetensi kurang karena dia lalai dan dia jadi non perform yang kedua yang sengaja tersebut karena conductnya karena ethical behaviornya karena ini profesi berusaha mengcover ini dua satu adalah mengkonfirmasi bahwa kompetensinya ada yang kedua bahwa kesengajaan ini harus diawasi oleh peer satu sama lain saling mengawasi jadi satu sama lain saling mengontrol dengan demikian kedua hal tersebut bisa diminimize lah kalau kita bilang tidak di tidak diadakan tidak di eliminasi nah balik lagi tadi pertanyaannya apa jadi bedanya apa antara sumpah institusional dengan sumpah as a profession nah kembali sumpah institusional belum tentu menjangkau kepada the basic requirement menjadi seorang profesional belum tentu sedangkan saya mengatakan tadi kompetensinya belum belum tentu makanya menurut saya dan kembali kenapa dimulai dengan MBA karena disitu asumsinya adalah they will already have the body of knowledge nah itu yang kita harus kembangkan jadi seseorang yang tidak pergi sekolah pun kan bisa belajar prinsip prinsip management bisa belajar mengenai system management ini fundamental discipline management kan itu bisa dipelajari gitu ya tapi sebelum ini dipelajari menurut saya tidaklah wajar diberikan suatu titel sebagai manager profesional yang kita inginkan jadi in other sense sebelum menjadi manager dia harus menjalani satu pendidikan inti kalau manager itu dianggap sebagai satu professing iya kan dan pelajaran inti management tersebut di cover di sekolah MBA tetapi bukan satu-satunya saja bukan satu-satunya bahkan menurut saya dan pengalaman saya sendiri pada institusi besar di multinational corporations disitu kita betul-betul belajar mengenai what management is all about jadi kita bisa belajar di institusi isu sendiri gitu nah tapi apakah ini dipersyaratkan atau tidak this is an issue gitu ya karena kalau tidak dipersyaratkan maka siapa saja bisa merempati prosesi itu yang belum tentu menguasai ilmunya pak 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 bekas menteri BUMN pak ya former minister of BUMN you know a lot of BUMN how this happens in BUMN pak nah this is a problem di BUMN pada umumnya pada level direksi itu kan kalau tidak mereka dari bawah juga dari organisasi lain yang sudah melalui proses menjadi manager gitu ya tapi di BUMN yang paling krusial itu kita lihat di Dewang Komisaris Dewang Komisaris kan harus mengawasi dan memberi persetujuan seorang yang ditempatkan sebagai Dewang Komisaris yang harus bisa menyetujui hal-hal yang terkait dengan pengambilan risiko misalnya tapi tidak ada ilmunya sama sekali mengenai ilmu keuangan apalagi ilmu bisnis itu kan berarti dia tidak layan untuk menempati profesi sebagai anggota Dewang Komisaris ini kalau kita bicara bagaimana kita ingin memfungsikan manajemen itu sebagai profesi karena posisi Dewang Komisaris juga mempunyai manajerial aspek dia mengambil keputusan, dia memberikan persetujuan dia memberikan yang disebut dengan arahan atau advice ini kan tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak memiliki the body of knowledge mengenai badan usaha gitu nah jadi Bapak katakan kalau di BUMN untuk level managers you can confirm mereka punya the body knowledge and skillsnya memandai by and large saya kira iya karena mereka itu pada umumnya beranjak dari bawah sehingga technically they are very good tapi kalau Anda menanyakan kepada saya kompetensi kepemimpinan atau leadership disitu kelemahan pada hampir semua BUMN so it's a leadership issue bukan professional technical management issue nah jadi kalau kita ngomong profession kan ada dua Pak satu ada kompetensi which you say that by and large memenuhi standar tersebut tapi kemudian adalah conductnya apakah secara conduct itu jadi kalau kita bilang kalau ada misconduct di dalam BUMN berarti itu adalah conduct of the ethical bukan masalah kompetensi Pak ya saya kira by and large yes yes it is more on the ethical and integrity ya kalau itu melanggar ya karena pada umumnya mereka itu betul-betul ya 20 tahun 30 tahun sebelum dia dipromosi jadi anggota direksi misalnya kan so they should know technically about the management of the company misalnya cukup menurut Bapak yang Bapak maksud dengan management itu adalah board of directors apa manager sampai dengan level ini sampai di bawah sampai ke bawah dong whoever is managing people kan manager itu kan dua dia harus memanajemeni manusia dan sumber-sumber daya ya kalau dia tidak memanajemeni sumber-sumber daya termasuk manusia maka dia bukan manager i see i see jadi you can confirm bahwa by and large majority dari BUMN itu sampai dengan level supervisors body of knowledge untuk jadi manajernya cukup ya cukup ya oke technically ya technically ya nah kemudian untuk corporation Pak ya kita kan tahu bahwa masih the notion managers itu adalah fiduciary daripada shareholders dalam arti kata mereka mengemban perintah ataupun mengemban misi daripada shareholders sehingga mereka harus membela kepentingan shareholders betul nah sedangkan di dalam profession oath adalah terutama juga membela kepentingan masyarakat secara keseluruhan nah apakah ini tidak membuat sang tuan ini jadi kurang senang Pak? karena oh kenapa you tidak membela saya kenapa membela orang lain nah ini ini management for shareholders dan management for stakeholders memang menjadi diskusi dan perdebatannya dan ini tend to be a little bit more philosophical ya in a way tapi coba saya memberikan pandangan saya sendiri sebagai seorang manager yang pertama harus kita mau perhatikan kepentingannya daripada mereka yang merisk modalnya disitu itu dulu karena tanpa mereka tidak ada perusahaan berarti shareholders ya shareholders itu dulu tapi jangan lupa bahwa sesudah perusahaan itu survive dan untuk terus tumbuh dan berkembang tidak bisa tidak kalau perusahaan itu harus memperhatikan di other stakeholders termasuk pemerintah and society sehingga kalau anda mengatakan apakah for shareholders atau for stakeholders saya mengatakan coba kita pilih-pilih dulu pada survival stage saya kira kepentingan shareholders itu mutlak ya karena kalau tidak ya duitnya ditaruh di tempat lain kan maka tidak ada perusahaan tidak ada enterprise ya so management must take care of the shareholders ya the risk taker tapi jangan lupa pertumbuhan perusahaan hanya akan berkesinambungan kalau perusahaan itu memperhatikan kepentingan society at large itu in the long run oke baik Pak kita harus break lagi untuk segmen berikutnya para business leaders dan intellectual business community kita break sebentar untuk masuk ke dalam segmen keempat nanti buat anda yang ingin berpartisipasi silahkan SMS ke 0896 x 788 kita break untuk segmen berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.